Pendekar bayangan setan jilid 15. Padahal orang yang mengerubuti kedua orang iblis tadi bukanlah manusia-manusia dungu, setelah mendapatkan peringatan dari Cisi Sangjian ini segera pada merasa kalau di dalam urusan ini ada sedikit mencurigakan. Bok Tian Hang mengundang jago-jago seluruh partai untuk sama-sama menghadapi si penjagal selaksali, tetapi kenapa dia sendiri tidak turun tangan persekutuan kali ini untuk menghadapi si penjagal selaksali adalah bersifat sementara tetapi kenapa dengan mengambil kesempatan tersebut dia hendak memaksa para Chiang Bun Jin dari setiap partai untuk menandatangani panji persekutuan tersebut? Kini pertempuran sudah berakhir, kenapa mereka suami-istri berdua secara tiba-tiba sudah lenyap? Seharusnya sebagai seorang bengcu yang memimpin di dalam urusan ini dapat mengatur segala galanya atau sedikit-dikitnya mewakilkan kepada orang lain. Beberapa persoalan yang mencurigakan ini segera membuat hati setiap jago jadi ragu-ragu. Si pendekar satu jari Ko Chiang Jin sehabis mendengar perkataan dari Leng Hang To'o Ti yang segera mengalihkan pandangannya ke arah Lo Oh Ucu dari Godi Ye Pei, lalu ujarnya dengan gemas bercampur sedih. Selama beberapa tahun ini tujuh partai besar di dalam bulim selalu bersatu padu, tetapi sejak malam ini kami dari partai Tian Chong Pih akan berdiri sendiri, selamanya tidak akan ikut campur lagi di dalam perbuatan kalap dan gila yang tak memakai pikiran ini, Hei, kenapa secara tiba-tiba Ko Chiang berkata demikian sambung Lo Oh Ucu dengan dingin? Si pendekar satu jari segera tersenyum. Bila mana setiap kali tujuh partai besar dari bulim harus melakukan perbuatan yang kasar dan berangasan menerjang ke sana kemari dengan main seruduk akan kemanakan kecemerlangan serta kewibawaan dari tujuh partai besar? Apakah soal ini tidak akan ditertawakan oleh para jago dari kalangan Hek Tzu HAA, jadi maksudmu kau menaruh rasa simpatik terhadap si iblis tua serta anakan iblis tersebut EJL Lo Oh Ucu sambil tertawa? Benar atau bukan kau tak usah ikut campur? Pokoknya partai Tian Chong mempunyai maksud dan tujuan dari partai Tian Chong Pih sendiri, sehabis berkata dia lalu meloncat pergi dari sana. Chi Si Sang Jin serta Leng Hot Toh Tiang yang merasa menyesal pula dengan terjadinya peristiwa saat itu ketika dilihatnya Ko Chian Jin dibuat gelusar sehingga berlalu, mereka pun tanpa mengucapkan sepatah kata pun bersama-sama berkelebat meninggalkan puncak gunung Gak Klok San. Dan sejak saat itulah tujuh partai besar dari Bulim pada berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan Kero dan maksudnya sendiri sejak itu pula mereka tidak lagi bersatu padu dan bekerja sama seperti yang lalu-lalu. Kita balik pada Tan Kiya Beng yang molor pergi bersama-sama dengan si penjagal selaksa Li Hu Hong, setelah berlari puluhan li jauhnya mereka baru menghentikan langkahnya dan beristirahat di atas sebuah tanah kuburan. Dengan napas agak tersengkal-sengkal dan menyeka keringat yang membasai keningnya Tan Kiya Beng putar kepalanya bertanya, Lo Chiang Poe, apakah kau terluka? Haa 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 luka ringan seperti ini tak akan mengganguk diriku, sahut si penjagal selaksa Li sambil tertawa panjang. Cuma saja manusia picik yang tak berverguna itu sungguh menggelikan sekali padahal yang sebenarnya saat ini dia merasa hawa murninya menemui kerugian, sedang pundaknya yang terkena sapuan jari serangan dari si pendekar satu jari kocian jem pun mulai terasa agak sakit. Tan Kiya Beng sendiri pun secara diam-diam menyalurkan hawa murninya mengelilingi satu kali seluruh tubuh, setelah terasa menjadi segar kembali dia baru bertanya, Kali ini apakah kau sudah menemukan sedikit keterangan sejak dahulu Lo Ohu sudah menaruh curiga kalau di dalam hal ini pasti ada orang yang mengacau secara diam-diam, cuma saja untuk sesaat tak bisa mengetahui siapakah sebenarnya orang itu, tetapi setelah Lo Ohu selidiki siang malam dengan amat teliti segera dapat Lo Ohu temui, kalau Tai Gak Chung Chu Bok Tian Hang walaupun di luarnya kelihatan ramah dan jujur padahal dia adalah manusia kejam dan berhati licik, ada kemungkinan dialah yang melakukan pekerjaan ini. Kali ini dia mendadak menyebar undangan kepada seluruh partai besar untuk sama-sama bersatu padu untuk menghadapi kau serta aku walaupun tidak jelas apa maksud tujuannya tetapi dari sifatnya bisa diduga kalau perbuatannya kali ini sangat mencurigakan sekali. Hei cuma sayang orang-orang yang menyebut dirinya sebagai kau melurus itu ternyata tidak lebih adalah manusia-manusia yang tidak pakai aturan, sungguh membuat orang merasa jengkel. Mendadak di dalam benak Tantia Beng berkelebat satu ingatan. Apakah kau adalah anggota dari perkumpulan Teh Leng kau tanyanya tiba-tiba? Mendengar perkataan tersebut bagaikan terkena aliran listrik seluruh tubuh si penjagal selaksali huhang tergetar amat keras dengan sedihnya dia menggelengkan kepalanya. Tan Kiyabeng jadi merasa keheranan. Kau bukan anggota Teh Leng bun tanyanya tercengang. Lalu ilmu silatmu kenapa sama dengan kepandai yang ku kau tidak usah menipu aku lagi aku tahu siapakah dirimu bukannya Ieheng tidak mengakui perguruan, adalah Ieheng yang tidak berbakti sehingga sudah diusir dalam perguruan sahut huhang sambil menghela napas panjang. Hei, urusan yang telah silam berlalu seperti segelung asap lebih baik tidak usah kita bicarakan lagi, Tan Kiyabeng hanya merasakan si iblis tua yang paling ditakui oleh orang-orang Kangow ini hanya di dalam sekejap saja sudah berubah menjadi seseorang yang lain, wajahnya penuh diliputi oleh rasa sedih dan murung, tidak terasa dalam hatinya timbulah rasa simpatik dan terharunya. Lepaskan golok pembunuh dan bertobatlah kepada Seng Buddha, asalkankah sudah benar-benar tobat dan tidak ingin membunuh orang lagi maka sifatmu masih tetap merupakan seorang lelaki sejati. Waktu itu aku rela menyerahkan kedudukan kau cu kepadamu mendadak huhang melototkan sepasang matanya lebar-lebar dan memperhatikan wajahnya tak berkedip, lama sekali dia baru mengangguk dan menghela napas panjang gumamnya seorang diri, Sukma Congsu ada di atas dan memberkai seorang ahli wadis buat aliran teh lengbun, Sekalipun mati aku orang shihu juga akan meramkan mati sebenarnya Tan Kiabeng adalah seorang yang mudah menaruh simpatik pada orang lain. Sewaktu dilihatnya dia begitu mencintai perguruan hatinya semakin menaruh simpatik kepadanya. Dengan perlahan dia maju mendekan dan hiburnya dengan suara yang amat halus. Suheng, dikarenakan urusan apa kau sampai menggusarkan suhu dan diusir dari perguruan? Dan karena soal apa pula sampai mengikat permusuhan dengan jago-jago bulim sehingga mengakibatkan timbulannya peristiwa semacam ini. Apakah kau suka menceritakan urusan tersebut kepada sutemu huhang segera menepuk batu yang ada di sampingnya menyuruh dia duduk? Sebenarnya dalam soal ini aku sudah tidak ingin membicarakannya lagi dengan orang lain katanya Tetapi kalau memangnya kau ingin aku ceritakan juga, baiklah-baiklah aku ceritakan kepadamu. Dia termenung berpikir sebentar, setelah itu baru sambungnya. Tempo hari sewaktu Ieheng masih ke dalam perguruan suhu amat memperhatikan diriku, dia sudah wariskan seluruh kepandayan silatnya kepadaku bahkan ilmu simpanannya pun sudah diturunkan kepadaku. Waktu itu Ieheng benar-benar merasa sangat berterima kasih sekali atas budi dari suhu sehingga terhadap ilmu silatnya itu aku berlatih semakin giat lagi walaupun pada saat itu suhu berhasil mendirikan partai teh lengkau tetapi anggotanya tidak banyak orang yang sering berkumpul dengan suhu kecuali Ieheng sendiri Hanya ada sumuai saja yang merupakan putri kandung suhu pula kami bergaul dengan sangat rapat dan saling cinta-mencintai. Hehehe Mungkin ini nasib sial dari aku, di tengah suatu malam buta yang tak berferbintang kami sudah melakukan hubungan gelap yang amat memalukan, tak tersangka tidak kemudian kejadian ini sudah diketahui oleh suhu sehingga di Dalam keadaan gusar dia lantas usir aku keluar dari perguruan dan selamanya tidak boleh balik kembali ke dalam perguruan Kepada sumuai sendiri ia paksa untuk bunuh diri agar menjaga kebersihan nama nenekmu yang sebelumnya Coba kau bayangkan bagaimana ngeri dan sedihnya keadaanku pada waktu itu Waktu itu sekalipun aku sudah diusir keluar dari perguruan tetapi dalam hati mana tega untuk meninggalkan dia pergi Sekalipun ia benar-benar mau bunuh diri aku pun harus melihat wajahnya untuk terakhir kali Malam itu dengan mengambil kesempatan sewaktu suhu lagi bersemedi aku memasuki rumah kediaman suhu dan paksa sumuai untuk pergi Demikianlah akhirnya kami berdiam di perkampungan Cui Cusian dan tidak mencampuri urusan lain lagi Tetapi dia yang setiap hari memikirkan ayahnya dan tidak berani pergi menemui dia orang tua Akhirnya karena sakit lalu binasa meninggalkan seorang puteri yaitu Siao Cian yang kau temui itu Karena pukulan itulah sifatku mulai berubah bahkan jadi kejam dan suka membunuh Benci kepada orang lain dan alihkan seluruh cinta kasihku dari ibunya ke atas tubuh Siao Cian Kami ayah beranak berdua hidup berdampingan dan tidak ingin diganggu oleh siapapun bahkan sampai binatang pun aku merasa tidak senang Hehehe Sekarang aku baru tahu kalau manusia tetap manusia dia tetap harus berkumpul dengan manusia-manusia lainnya Sewaktu Siao Cian mulai menginjak dewasa dia selalu saja ribut ingin berpesiar keluar Akhirnya aku mendapat akal untuk membuat kereta kencana dan melatih beberapa ekor kuda jempol Untuk setiap kali musim semi membawa dia menunggang kereta berpesiar satu kali ke daerah Kanglem Nah, persoalan terjadi disinilah Siao Cian yang baru untuk pertama kali terjun ke dalam bulim terhadap barang apapun dia merasa keheranan Apalagi membutuhkan kawan karib di dalam keadaan gusar Aku lantas membenci barang-barang dan orang tersebut yang hendak memecahkan kecintaanku Aku dengan ganasnya lantas membasmi barang-barang serta orang-orang itu kau berbuat demikian Apakah tidak terlalu menyalagi perikemanusiaan selatan Kia Beng tiba-tiba Perkataanmu itu kemungkinan ada benarnya tetapi aku sudah berbuat demikian Tahun menjelang tahun Siao Cian menginjak semakin dewasa dan dia mempunyai potongan yang amat cantik dan menarik Seperti ibunya hampir-hampir boleh dikata jelmaannya Karena itu aku mencintai dan menyayangi dia jauh lebih berharga dari nyawaku sendiri Sedang dia sendiri Bukan saja dia membutuhkan sahabat bahkan membutuhkan cinta kasih pula Karena tekanan aku semakin besar dia pun semakin menginjak dewasa perempuan harus menikah Kau jangan terlalu mementingkan dirimu sendiri Tapi ada kemungkinan memang demikian Karena dia benar-benar berwajah sangat cantik Maka setiap tahun berpesiar tentulah memancing datangnya berbagai kerepotan Saat itu dendam yang aku ikat di dalam dunia persilatanmu semakin lama semakin mendalem Bahkan boleh dikata di mana setiap kali kereta kencana tersebut lewat di sanalah pasti akan terjadi banjir darah Karena itu orang-orang bulim pada memberi gelar penjagal selaksali kepadaku Tetapi tidak suka mengurusi persoalan tersebut Setiap tahun aku tetap berpesiar satu kali Soal ini mungkin tidak benar bukan Kacuali setiap tahun sekali berpesiar Apakah kalian tidak pernah keluar lagi dari perkampungan Cui Cusian Dahulu memang demikian Setelah itu makin hari usia Ciau Cian makin menanjak Kepandaian silatnya pun sudah memperoleh warisan dari diriku Ada kalanya memang secara sembunyi-sembunyi dia keluar sendiri Cuma yang jelas berpesiar dengan menunggang kereta Hanya sekali di dalam setahun saat ini Tantia Beng sudah berani memastikan Kalau di samping kereta kencana dari si penjagal selaksali ini Masih ada kereta kencana lainnya yang sengaja mengacau Karena itu dia lantas mengalihkan pembicaraan Kalau begitu kereta kencana yang menyerbu ke atas gunung Siong San mengacau kuil Sio Lim Si Serta menyerang kuil Kun Yuan Kuan di atas gunung Go Bie Adalah kereta kencana yang lain tanyanya Mendengar perkataan itu si penjagal selaksali Hu Hang mendadak tertawa terbahak-bahak dengan seramnya Walaupun dengan sepasang tangan aku Hu Hang sudah berlumurkan darah manusia Tetapi selama orang tidak akan mengganggu aku Aku pun tidak akan mengganggu orang-orang itu Berulang kali mencelakai diriku Bila mana mengijankan pada suatu hari Pasti dia terjatuh ke tanganku He 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 Aku tidak akan mengampuni dirinya Tiba-tiba Suara tertawa aneh yang amat menyelamkan Berkumandang datang dari belakang tubuhnya He 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 Tidak usah lain kali malam ini saja Kita selesaikan mereka berdua Jadi amat terperanjat Kemudian meloncat bangun dan menoleh ke belakang Hu Hang berdua benar-benar kaget Karena selagi bercakap-cakap di belakang mereka Sudah kedatangan musuh tanpa terasa Tampaklah seorang kakek tua berjubah hitam Dengan seorang anak perempuan berbaju putih Yang berkerudung pula Bagaikan bayangan iblis sudah melayang datang di belakang mereka Bersamaan pula di tengah hutan berkelebar Tiada hentinya bayangan hitam Jelas di tempat itu pun sudah bersembunyi Berpuluh-puluh orang jagoan berkepandaian tinggi Hu Hang yang melihat munculnya si kakek tua berjubah hitam itu Dalam hati merasa amat gelesar sekali Kiranya bajingan kerdil yang berulang kali memalsukan namaku Untuk berbuat jahat adalah kasih kura-kura tua Si kakek tua berkerudung hitam itu segera memperdengarkan suara tertawa dinginnya yang amat seram Kejayaan serta kecemerlangan nama besarmu selama beberapa tahun ini Kiranya sudah lebih dari cukup Malam nanti aku sengaja datang untuk menghantarkan kau pulang ke rumah nenekmu Setelah itu kepadatan kia beng serunya Cepat lepaskan pedang pusaka kiam cing giok hun kiam serta seruling pua lampek giok siau kemudian serahkan kepadaku Setelah itu bersumpahlah untuk mulai sekarang berbakti kepada yayamu Bila manakah suka berbuat demikian ada Kemungkinan aku mau melepaskan satu nyawa kecilmu Bila mana sedikit terlambat He 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 Huhang benar-benar amat gelusar sekali dibuatnya Tanpa banyak cakap lagi telapak tangannya diangkat sejajar Dada segera didorong ke depan melancarkan pukulan dasyat Si kakek berkerudung hitam itu tertawa tergelak dengan amat seramnya Di hari-hari biasa ada kemungkinan aku suka mengalah tiga bagian kepadamu Tetapi malam ini HMM HMM jangan harap kau bisa memperlihatkan kegalakanmu lagi Telapak tangannya berputar satu lingkaran lalu menerima datangnya serangan pihak lawan dengan keras lawan keras Huhang yang baru saja mengalami pertempuran sengit selama satu malaman pada saat ini Tenaga dalamnya sudah jauh berkurang Tubuhnya segera tergetar mundur dua langkah ke belakang Karena bentrokan tersebut sebaliknya Si kakek tua berkerudung hitam itu tetap berdiri tegak di tempat semula He 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 Bagaimana rasanya? Ejeknya sambil tertawa bangga Tubuhnya kembali mendesak maju ke depan Sepasang telapak tangannya berkelebar Tiada hentinya melancarkan tiga pukulan mematikan Seketika itu juga tenaga pukulan laksana menggulungnya ombak Serta angin taupan yang melanda gunung menyambar-nyambar seluruh angkasa Huhang benar-benar dibuat gelusar oleh perbuatan musuhnya ini Sepasang matanya melotot lebar-lebar sedang giginya beradu keras Sereet-sereet berturut-turut dia melancarkan tiga buah pukulan gencar pula Menyambut datangnya serangan musuh dengan keras lawan keras pula Berak-berak belum, berak-berak belum Air muka Huhang berubah merah padam Bagaikan darah tubuhnya kembali tergetar mundur sejauh tiga empat langkah Tan Kiya Beng tahu tenaga murninya sudah menderita kerugian yang amat besar Apalagi pundaknya menderita luka Maka tubuhnya dengan cepat bergerak siap memberi bantuan kepadanya Sekonyong-konyong Bayangan putih berkelebat, si gadis berbaju putih yang berkerudung itu sudah melayang ke depan Menghalangi perjalanannya sepasang telapak tangannya yang halus dan putih Laksana salju berkelebat tiada hentinya melancarkan tujuh buah serangan sekaligus Setiap gerakan maupun serangan semuanya menggunakan jurus dasyat dari aliran teh lain Bahkan tenaga dalam yang dimiliki pun amat dasyat sekali Tan Kiya Beng jadi terkejut bercampur gusar Siapa kau bentaknya keras Tubuhnya segera miring ke samping balas melancarkan serangan sebanyak tujuh jurus sekaligus Tetapi dikarenakan tenaga dalamnya sudah memperoleh kerugian yang amat besar Maka kedasyatannya tidak dapat menandingi keadaan biasa Gadis berkerudung itu sama sekali tidak menghindarkan diri telapak tangannya yang halus berturut-turut Digerakan menerima dua buah serangannya dengan keras lawan keras Bentrokannya kali ini seketika itu juga membuatkan Kiya Beng tergetar amat keras Dadanya bergolak tiada hentinya Eiii, tak kusangka seorang gadis pun bisa memiliki tenaga dalam yang demikian sempurna Sungguh aneh Sungguh aneh pikirnya Si gadis berkerudung putih itu sama sekali tidak memberi kesempatan buat pemuda itu untuk berganti napas Tampak bayangan putih kembali berkelebat Di tengah melayangnya bayangan telapak tangan berturut-turut Dia mengancam seluruh jalan darah mematikan di tubuh pemuda tersebut Hal ini membuatkan Kiya Beng seketika itu juga jadi gusar Dia bersuit panjang telapak tangannya dengan mengerahkan seluruh kepandayan yang dimilikinya menyambut datangnya serangan tersebut Hanya di dalam sekejap saja dia sudah terlibat dalam suatu kancah pertempuran yang amat seru sekali dengan gadis Berkerudung itu Sembari bertempur diam-diam pemuda itu melirik sekejap ke arah si penjagal selaksali Tampaklah olehnya seluruh rambut serta jenggotnya bergetar keras Sepasang matanya melotot sedang keringat sebesar kedelai mengucur keluar Tiada hentinya dari kening agaknya dia benar-benar terdesak oleh serangan gencar si kakek tua berkerudung hitam sehingga tubuhnya mundur berulang kali Sembari bergebrak si kakek tua berkerudung hitam itu tiada hentinya mengejek Hei iblis tua! Di mana kedasyatan tempoh hari? Ayuh keluarkan! Kau tak usah keburu merasa bangga, teriak huhang sambil tertawa seram Malam ini belum tentu looh yang harus mati di tengah ceceran darah segar Sepasang telapak tangannya menyambar ke tengah udara berturut-turut melancarkan tiga buah serangan kemudian bersama-sama dibabat ke arah depan Seketika itu juga seluruh angkasa dipenuhi dengan angin pukulan yang menderu-deru Bayangan telapak memenuhi angkasa laksana kabut selapis demi selapis saling susun-menyusun Hei, hei, iblis tua, ej, si kakek tua berkerudung hitam itu lagi sambil tertawa seram Di hari-hari biasanya ada kemungkinan ilmu pukulan sui eoh penghun sem kapsihmu ini bisa menunjuk kedasyatan Tapi malam ini hei, hei, kemauan ada hanya sayang tenaga kurang Hahaha, lebih baik kau tarik kembali saja seranganmu Berak Berak Suara ledakan bergema datang saling susul menyusul huhang yang serangannya terkunci oleh pihak lawannya segera tergetar hebat sehingga darah segar munkrat keluar dari mulutnya Sedang tubuhnya terhuyung-huyung jatuh sejauh delapan depa Melihat kejadian itu Tan Kia Beng jadi amat gusar Dia melancarkan dua buah serangan menghajar gadis berbaju putih itu Kemudian tubuhnya meloncat ke atas dan menyambar ke arah huhang Menyerang dengan menggunakan kesempatan sewaktu orang lagi bahaya Kaut terhitung enghiyung macam apa bentaknya keras Telapak tangannya dengan cepat dibabat ke depan menghajar ke atas batok kepala si kakek tua berkerudung itu Walaupun serangannya itu kelihatan dasyat padahal tenaga murninya sudah jauh berkurang Pukulan tersebut sudah tak berarti lagi Si kakek tua berkerudung yang mempunyai sepasang metu amat tajam itu sekali pandang sudah dapat mengetahui titik kelemahan tersebut Dia lantas tertawa dingin Hehehe Malaikat lumpur ingin menyeberangi sungai Untuk berjaga diri saja sudah susah kau masih ingin menolong orang lain Sungguh tidak tahu kekuatan sendiri menanti angin pukulan tersebut hampir mengenai tubuhnya Mendadak sepasang telapak tangannya didorong keluar dengan menggunakan jurus Tian Ong Tuota atau Raja Langit Menyungging pagoda menyambut datangnya serangan tersebut Bulung di tengah udara segera tergetar amat keras tubuh Tantia Beng yang masih ada di tengah udara Berjumpalitan beberapa kali lalu melayang sejauh 7-8 dipadari tempat semula dadanya Dia terasa amat sakit seperti digoda martil besar darah di dalam tubuhnya bergejolak amat keras Dengan terburu-buru dia menenangkan hatinya dan salurkan hawa murninya untuk menahan golakan tersebut Ketika dia membuka matanya kembali tampaklah si kakek tua berkerudung hitam sedang berdiri sejajar dengan gadis berkerudung putih Dan pada saat itu sedang memandang ke arah mereka berdua dengan amat bangga dengan mengejek dan suara tertawa tergelak bergema tiada hentinya Ketika matanya dialihkan ke arah si penjagal selaksali huhang tampaklah air mukanya kini sudah berubah jadi pucat pasi Pada ujung bibirnya masih menetes keluar darah segar yang amat kental matanya dipejamkan rapat-rapat dan duduk di tempat itu tak bergerak Jelas sekali dia sudah menderita luka dalam yang amat parah masih untung dirinya sekalipun terluka tapi masih bisa merontak untuk bangun hawa amarahnya kembali berkobar Dengan perlahan dia mulai geserkan kakinya mendekati si kakek tua berkerudung hitam itu Mendadak Suara tertawa yang amat aneh bergema memenuhi empat penjuru Dari antara hutan yang amat lebat muncullah segerombolan manusia-manusia berpakaian ketat yang pada wajahnya berkerudung semua Masing-masing orang aneh itu mencekal senjata tajam selangkah demi selangkah berjalan mendekati dirinya Bila mana di hari-hari biasa terhadap beberapa orang itu sudah tentu Tantia Beng tidak bakal memandangnya di hati Tetapi pada saat ini tubuhnya sudah menderita luka parah apalagi tenaga murninya sudah memperoleh kerugian yang amat besar Membuat hatinya segera jadi amat terperanjat apalagi pada saat ini masih ada Huhang yang lagi menderita luka parah Sereet seruling pualam pek giyok siaunya dicara keluar Tubuhnya maju dua langkah ke depan dan berdiri berjajar dengan Huhang Hehehe, kembali si kakek tua berkerudung hitam itu tertawa dingin tiada hentinya Bila mana kau sayang dengan nyawamu maka cepat-cepatlah serahkan pedang pualam serta seruling pualam tersebut kepada aku Aku akan ampuni jiwamu sekalian lepaskan iblis tua tersebut dari kematian kau Jangan omong kosong bentak Tantia Beng dengan amat gusarnya Siapakah yang bakal mati malam ini masih belum bisa dipastikan seruling pek giyok siaunya Segera digetarkan kemudian dengan dasyatnya menubruk ke arah depan Mendadak suara bentakan bergema memenuhi angkasa orang-orang berbaju merah yang ada di empat penjuru bersama-sama menggerakkan senjata tajamnya menyerang kedua orang itu Serentetan sinar golok yang menyilaukan mati segera beterbangan memenuhi angkasa Keadaannya amat menyeramkan sekali tubuh Tantia Beng yang ada di tengah udara Segera berjumpalitan beberapa kali seruling pualamnya digetarkan satu lingkaran tubuhnya berputar dengan kepala di bawah kaki di atas seruling pualamnya Dengan membentuk sinar tajam yang berkilauan menyambut datangnya lelaki berbaju merah itu Seketika itu juga ilmu seruling uhyeh binghun samsih yang amat dasyat dan pernah menggetarkan seluruh bulim dilancarkan ke depan Dimana berkelebatnya bayangan terang suara teriakan ngeri yang menyayatkan hati bergema memenuhi angkasa Dua orang lelaki berbaju merah yang berada di paling depan dengan cepat terhajar hancur batok kepalanya otak pada Tersebar memenuhi permukaan tanah sedang darah segar munkrat memenuhi angkasa si penjagal selaksali hulhang Yang selama ini lagi bersemedi mendadak melototkan sepasang telapak tangannya dengan disertai angin pukulan yang amat dasyat membabat ke arah depan Walaupun pada saat ini dia lagi menderita luka dalam yang amat parah tetapi kedasyatan ilmu pukulannya masih belum berkurang Beberapa orang lelaki berbaju merah yang ada di paling depan dengan segera terpukul mundur hingga bubaran Tetapi orang-orang berbaju merah yang dihadapi mereka pada saat ini sangat berlainan sekali dengan para jago-jago berbaju merah Yang pernah ditemui Tan Kya Beng sewaktu berada di atas gunung Godie Walaupun saat ini mereka lagi menghadapi musuh tangguh tetapi barisannya tak sampai menjadi kacau Hawa pedang dengan tiada hentinya berdesir memenuhi angkasa menerjang ke arah hulhang berdua Kedua orang itu dengan cepatnya sudah terjerumus di dalam kelebatan sinar golok serta bayangan pedang Sekalipun Tan Kya Beng ada seruling di tangannya sehingga semangat berkobar tetapi tidak berhasil juga menembusi kepungan yang amat ketat itu Semakin lama hawa murninya semakin berkurang sekalipun senjata yang ada di tangannya sangat luar biasa Akan tetapi sukar juga baginya untuk menunjukkan kedasyatannya Terakhir kepungan itu makin lama makin mengecil dan makin menyempit Serangan-serangan mereka berdua pun dari gerakan menyerang kini berubah jadi bertahan Demikianlah kurang lebih selama setengah jam lamanya mereka bertahan terus dengan keadaan amat payah Si kakek tua berkerudung hitam yang berdiri di samping kalangan saat ini tidak bisa menahan sabar lagi Di tengah suara suitannya yang amat aneh bersama-sama dengan si gadis berbaju putih itu segera menerjang ke dalam kalangan pertempuran Tan Kya Beng sebetulnya sudah mulai merasakan darah panas di dadanya berkobar amat keras dan payah untuk bertahan lebih lama Kini dengan ikut sertanya si kakek berkerudung hitam serta si gadis berbaju putih terjun ke dalam kalangan pertempuran Tekanan yang mendesak merekap pun terasa semakin erat Dengan susah payah huhang melancarkan dua buah serangan ke depan Tetapi tubuhnya pun sudah mulai bergoyang tiada hentinya Dengan mengambil kesempatan yang sangat baik inilah si kakek berkerudung hitam itu tertawa aneh Supasang telapak tangannya bagaikan kilat cepatnya sudah mencengek ram ke arah dadanya Melihat kejadian itu Tan Kya Beng jadi amat cemas Di tengah suara bentakan yang keras seruling pualam di tangannya digetarkan ke depan Dengan sekuat tenaga ia menghajar jalan darah Cita Hiat di atas tubuh kakek berkerudung hitam itu Jalan darah Cita Hiat merupakan salah satu jalan darah yang penting di tubuh manusia dari antara ketiga puluh enam jalan darah lainnya Melihat datangnya serangan yang amat dasyat dari Tan Kya Beng ini si kakek tua berkerudung hitam itu segera Terdesak muncur mau tidak mau terpaksa dia harus goyangkan tangannya balik melancarkan satu pukulan menggetarkan seruling pualam tersebut Tetapi, walaupun si kakek tua berkerudung itu terdesak mudur si gadis berbaju putih yang ada di sisinya dengan cepat laksana Segulung asap sudah menggerakkan tangannya yang putih halus menotok jalan darah Hie Bun serta Sian Hie dua buah jalan darah kematian Jelas kelihatan jari tangannya sudah beberapa dipadi atas jalan darah tersebut pada saat yang kritis dan menegangkan hati itulah mendadak Dari tengah udara berkumandang datang suara bentakan yang sangat keras Seorang sastrawan berbaju biru dengan amat cepat sudah menerjang ke arah gadis berbaju putih itu Tangannya dengan menggunakan jurus sucoan sengpeng membabat pergelangan tangannya Disusul telapak kirinya didorong ke depan mengirim segulung angin pukulan berhawa dingin menggulung ke arah dua orang lelaki berbaju merah yang menyerang ke arahnya Satu jurus dua gerakan dilakukan bagaikan kilat cepatnya si gadis berkerudung yang perhatiannya hanya ditujukan untuk melukai huang hampir-hampir termakan oleh pukulan tersebut Dengan amat terperanjatnya dia lantas menarik kembali serangannya dan mengundurkan diri sejauh lima depa ke arah belakang Terdengar suara jeritan ngeri yang mendirikan bulu Roma bergema memenuhi angkasa dua orang lelaki berbaju merah yang menerjang ke depan itu sudah terhajar oleh angin Pukulan berhawa dingin sehingga terpental satu kaki dua depa Bintang penolong yang tiba secara mendadak ditambah lagi dengan perubahan yang terjadi di luar dugaan membuat si kakek tua berkerudung hitam itu saking terkejutnya berdiri termangu-mangu Dan pada saat yang bersamaan itu pula dari tengah udara mendadak berkumandang datang suara suitan yang amat nyaring mengalun tiada hentinya di seluruh angkasa Sekonyong-konyong Di tengah kalangan kembali melayang datang empat orang perempuan berusia pertengahan yang memakai baju amat mewah sambil mengebutkan ujung jubahnya masing-masing ke arah depan Suara jeritan kesakitan yang mendebarkan hati berkumandang saling susul menyusul, orang-orang berbaju merah itu bagaikan buah yang sudah matang pada bergelinding memenuhi permukaan tanah Sekali lagi si kakek tua berjubah hitam itu merasa terkejut Cepat menggelinding dari sini mendadak terdengar suara bentakan yang amat nyaring dari seorang perempuan berbaju sutera yang usianya paling tua Tangannya yang putih halus dikebutkan ke depan mencengkeram kain kerudungnya sedang tangan yang lain menyodok perutnya Dengan tergesa-gesa kakek tua berkerudung hitam itu menggerakkan kakinya untuk menghindar sejauh lima depan tetapi dia cepat orang lain jauh lebih cepat lagi Kakinya belum sempat berdiri tegak tampak bayangan hitam Berkelebat tangan yang halus dari perempuan berbaju sutera itu sudah tiba di depan dadanya lalu melemparkan dia ke arah luar, pergi bentaknya Si kakek tua berkerudung hitam yang memiliki tenaga dalam amat dasyat setelah mendapatkan dorongan yang amat ringan dari perempuan berbaju sutera itu segera tergetar mundur 7-8 kaki jauhnya Dengan amat mengenaskan dia melototi sekejap ke arah 4 orang perempuan berbaju sutera itu kemudian dengan membawa serta si gadis berkerudung putih itu cepat-cepat berlalu dari sana Saat ini si penjagal selaksali huhang setelah mendapatkan bantuan dari sastrawan berbaju biru itu kini lagi duduk bersila mengatur pernapasannya Sebaliknya Tantia Beng dengan melintangkan seruling pualamnya di depan dada berdiri termangu-mangu di sana Dia tidak tahu siapakah keempat orang perempuan berbaju sutera itu dan datang dari mana Keempat orang perempuan berbaju sutera itu pada berkumpul menjadi satu lalu merundingkan sesuatu dengan suara yang amat rendah Akhirnya dengan wajah serius mereka bersama-sama berjalan mendekati diri seng pemuda lalu jatuhkan diri berlutut Teh leng suci menghunjuk hormat buat kau cu serunya berbareng Hehehe, cepat bangun, cepat bangun, tentu kalian sudah salah melihat orang seru Tantia Beng dengan amat terkejut Sehingga matanya melotot lebar-lebar, cepat-cepat dia menyingkir ke samping Kau cu jangan menaruh ragu-ragu lagi kepada kami seru Teh leng suci kembali berbareng Tadi Nona Chian sudah memberitahukan kepada kami Apalagi seru ling pualam dari L.O. Kau cu yang terdahulu ada di tanganmu Di kolong langit pada saat ini cuma ada sebuah seru ling pek giok siau saja Hal ini tidak bakal bisa salah lagi Setelah mendengar perkataan itu Tantia Beng baru menjadi sadar kembali apa yang sudah terjadi Kalau begitu kalian semua adalah anggota dari Teh leng kau pada masa yang lalu tanyanya Pada tempo dahulu kami semua adalah pengikut-pengikut dari kau cu Cuma akhirnya entah karena apa kau cu mendadak bosan untuk ikut campur di dalam urusan dunia kango dan meninggalkan kami Karena tidak mengetahui kemana perginya, akhirnya kami jadi terpencar Tantia Beng segera termenung berpikir sebentar, mendadak dia membuka suara dan ujarnya Kalau memangnya dari aliran Teh leng bun masih ciam poe ciam poe dalam keadaan sehat-sehat Apalagi masih ada toa suheng pula maka seharusnya Tecu mengundurkan diri dari kedudukan ini Apalagi usia Tecu pun masih muda untuk menerima jabatan sebagai kau cu Kiranya tidak sesuai, Teh leng suci atau empat orang perempuan cantik dari Teh leng bun adalah empat orang dayang dari nyonya Teh leng kas cu Masa yang lalu, mereka semua sudah memperoleh ajaran ilmu silat aliran Teh leng kau Dikarenakan kau cu hujin meninggal pada usia yang masih muda maka seluruh persoalan dari perkumpulan Teh leng kau maupun urusan tentang jawaban Teh leng kau cu berada di tangan keempat orang itu Sudah tentu terhadap segala macam urusan tersebut Teh leng suci jadi amat paham sekali Akhirnya mendadak Teh leng kau cu bosan hidup di dalam dunia Kangous dan meninggalkan mereka tanpa memberi kabar Teh leng suci lantas mengadakan pencarian kemanapun Akhirnya karena tidak ketemu lantas pada mengundurkan diri dari dunia persilatan Pada waktu baru-baru ini mendadak mereka munculnya kembali seruling pek giok siau di dalam dunia Kangous Karena itu mereka lantas bersama-sama terjunkan diri ke bulim untuk mencari tahu siapakah peregang seruling tersebut dan sekalian menanyakan jejak dari kau cu mereka Kebetulan sekali sewaktu terjunkan diri ke dalam bulim mereka sudah bertemu muka dengan hu siau cian dan kebetulan pula di tempat ini mereka sudah berhasil menolong Tan Kya Beng serta Hu Hang dari Mara Bahaya Kini secara tiba-tiba mereka mendengarkan Tan Kya Beng mengungkat kembali soal dia hendak mengalah dari kedudukan sebagai kau cu Tak tertahan lagi lalu serunya, perintah yang ditinggalkan oleh kau cu mana boleh diubah apalagi murid durhaka itu sekarang bukan anak murid dari perkumpulan Teh leng bun Perkataan dari bibi berempat sedikit pun tidak salah tiba-tiba sambong si penjagal selaksali Hu Hang yang lagi bersemedi di atas tanah Aku orang si hu yang sudah berbuat dosa terhadap perguruan ini tidak ditanyai dosanya sudah merasa beruntung Bagaimana berani mengharapkan untuk kembali ke dalam perguruan Tan Kya Beng segera berpikir sebentar mendadak dia mengangkat seruling pek giyok es siau itu tinggi-tinggi dan berjalan kehadapan Hu Hang Teriaknya dengan keras Tan Kya Beng mewakili suhu yang sudah tiada mengambil keputusan Mulai saat ini Hu Hang diizinkan menjadi anggota perguruan lagi dan seluruh dosanya pada masa yang lalu diampuni Mendengar perkataan tersebut si penjagal selaksali Hu Hang segera merasakan tubuhnya tergetar amat keras Tidak memperdulikan luka dalam yang lagi dideritanya cepat-cepat ia bangun berdiri dan jatuhkan diri Tia Chu Hu Hang mengucapkan banyak terima kasih atas budi kebaikan kau cu Tetapi kau sudah banyak melakukan pembunuhan sehingga menggusarkan semua orang Mulai malam ini juga selama 3 tahun mendatang kau harus bisa mengumpulkan 100 buah pekerjaan yang berjasa untuk menebus dosamu itu Di samping itu 3 tahun kemudian tepatnya hari ini kau harus melaporkan juga setiap pekerjaan berjasa yang pernah kau lakukan di hadapan meja Abu Suhu Mendiang Tia Chu menerima seluruh petua dari Kauju Tan Kiya Beng sama sekali tidak menyangka kalau hanya sebuah seruling pualam ternyata mempunyai pengaruh yang demikian besarnya Bahkan bisa menguasai seorang iblis tua yang sombong, dingin dan kejam dalam hati tidak terasa lagi jadi girang Cepat-cepat dia menyimpan kembali seruling pualam tersebut lalu bungkukan badannya menuju ke arah Hu Hang Siaw Te Tan Kiya Beng menghunjuk hormat buat Toa Suheng serunya Dengan gugup Hu Hang bangun berdiri dan menepuk-nepuk pundaknya Haa 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 hiante kau tidak usah banyak adat serunya sambil tertawa terbahak-bahak Selama beberapa tahun ini Iai Heng selalu merasa sukar untuk membalas budi kebaikan dari Suhu Ini hari boleh dikata niatku itu bisa terkabul dan semua ini justru berkah yang diberikan hiante kepadaku Seorang iblis pembunuh manusia tanpa berkedip yang memiliki sifat amat aneh hanya di dalam sekejap saja sudah berubah jadi begitu ramah dan menyenangkannya Hal itu segera membuat sastrawan berbaju biru yang berdiri di samping jadi termangu-mangu dibuatnya Dia merasa amat keheranan sekali Ayah, apakah lukamu tidak mengapa? tanyanya Kemudian sambil berlari maju membimbing dirinya Sebenarnya Hu Hang lagi menderita suatu luka dalam yang amat parah sekali Cuma dikarenakan hatinya lagi amat girang sehingga semangatnya berkobar-kobar dan melupakan keadaannya untuk sementara Kini setelah diungkap oleh sastrawan berbaju biru itu dia lantas merasakan golakan darah dalam dadanya sukar untuk ditahan lagi Tak tertahan lagi dia muntahkan darah segar dengan susah payah dan sedikit memaksa dia berusaha untuk menekan rasa sakit tersebut HAA, HAA luka yang sekecil ini tidak akan sampai mencabut nyawaku serunya sambil tertawa terbahak-bahak Waktu itulah Tan Kiya Beng baru memperhatikan kalau si sastrawan yang masih muda itu ternyata bukan lain adalah hasil penyamaran dari Hau Siao Cian Tidak terasa lagi dia lantas kirim satu senyuman kepadanya Hu Hang lantas merasa tidak ada kepentingan untuk berdiam lebih lama lagi di sana Dia lantas menarik tangan putrinya sambil berseru Cian Jie, mari kita pergi terhadap Teh Leng Suci dia lantas memberi hormat dan menyapa pula Tan Kiya Beng setelah itu sambil kerahkan ilmu meringankan tubuhnya berlalu dari sana Menanti setelah Hu Hang berlalu Teh Leng Suci pun lantas berpamitan Kami pun seharusnya pergi jauh dari sini mulai saat ini hari bila mana kau wacu memerlukan bantuan kirimlah orang ke Dusun Tau Sieng Cung untuk kasih kabar Kami pasti akan tiba dengan termangu-mangu Tan Kiya Beng memperhatikan bayangan punggung dari Teh Leng Suci lenyap dari pandangan Dia merasa seperti baru saja berjaga dari suatu impian yang amat buruk Mendadak dia teringat kembali akan ilmu silat dari si kakek tua berkerudung hitam serta si gadis berkerudung putih itu Dia merasa kepandainya mirip sekali dengan jurus-jurus serangan aliran Teh Leng Bun bahkan mengerti pula akan ilmu suwe soat penghun Sam Kapsih Dengan begitu asal-usulnya jadi semakin mencurigakan lagi Walaupun dia sudah peras otak untuk mencari jawabannya tetapi hasilnya sia-sia saja waktu itu cuaca sudah mulai terang tanah Dan waktu itulah Tan Kiya Beng baru teringat kalau dia sudah bergerak semalam suntuk sehingga tenaga dalamnya memperoleh rugi yang amat besar Teringat olehnya untuk mencari sebuah gua untuk memulihkan kembali tenaganya Tetapi kini dia seorang diri akan kemana dirinya pergi untuk berlatih Bila mana tak ada orang yang melindungi dirinya di dalam berlatih adalah sangat berbahaya sekali Maka dengan langkah yang amat perlahan dia lalu melanjutkan perjalanannya mengikuti jalan raya Sinar matanya dengan tiada hentinya berkelebat ke kanan menengok ke kiri memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu Mendadak di tengah jalan raya berkelebat mendatang sesosok bayangan manusia dengan amat cepatnya Hanya dalam sekejap saja bayangan itu sudah berada di hadapan matanya Orang itu bukan lain adalah si penemisan yang gelihok adanya Terlihatlah wajahnya dengan dibu dan pasir, nafasnya tersengal-sengal, jelas dia baru saja melakukan perjalanan jauh Oha, terima kasih Tian, terima kasih Teh, untung sekali kau tidak menemui cedera serunya sambil menghembuskan nafas panjang Tan Kia Beng yang melihat sikapnya yang amat aneh itu jadi kebingungan dibuatnya dengan rasa heran dia memandang ke arahnya Ada urusan apa kau begitu gugupnya si pengemis aneh itu lantas menyeka keringatnya dengan menggunakan ujung baju yang sudah dengkil Katanya, aku si pengemis tua sudah melakukan perjalanan satu malam penuh Hatiku benar-benar merasa amat cemas sekali, untung sekali kau masih belum menemui bencana Sebetulnya sudah terjadi urusan apa sewaktu aku si pengemis tua mengetahui kalau Tai Gak Chung Chu menyebar undangan mengundang para partai besar untuk berkumpul di atas puncak gunung Gak Klok San Aku lantas tahu kalau dia tentu mempunyai satu siasat yang licik dan dapat menduga pula kalau kalian pasti akan pergi ke sana Setelah kejadian ternyata sedikit pun tidak salah aku melihat kaserta si iblis tua munculkan diri untuk bertempur Aku si pengemis tua yang menonton jalannya pertempuran di samping Lantas menemukan kalau si manusia laknat itu mengandung maksud yang tidak baik Mereka suami istri menonton jalannya pertempuran dengan tenang-tenang saja tanpa maksud untuk ikut campur Bahkan secara diam-diam dia melepaskan dua ekor burung darah dari atas puncak Aku si pengemis tua yang mengetahui akan hal ini segera merasa bila mana kedua ekor burung darah itu dibiarkan mencapai pada tujuannya Maka keadaanmu serta si iblis tua akan sangat berbahaya karena itu secara diam Diam aku lantas pukul jatuh kedua ekor burung darah tersebut dan menonton jalannya pertempuran hingga selesai Menanti kau serta si iblis tua berhasil meloloskan diri dari kepungan mendada aku Si pengemis tua menemukan kembali kalau boktian hang suami istri sudah munculkan dirinya untuk mengejar kalian dari belakang puncak Hei, cuma sayang sepasang kaki aku si pengemis tua terlalu perlahan, di tengah perjalanan aku sudah ketinggalan, sehingga harus mengejar dengan susah payah Walaupun begitu tidak temukan juga dirimu serta si iblis tua itu bahkan Kehilangan pula jejak dari taigak cungcu kurang-kurang ajar selama satu malaman ini Aku si pengemis tua harus lari secara serampangan di atas gunung ini Tetapi kami pun sama sekali tidak menemukan taigak cungcu ujar Tantia Beng keheranan dia lantas menceritakan bagaimana di tengah perjalanan sudah bertemu muka dengan si kakek tua berkerudung hitam itu Serta si gadis berbaju putih lalu bagaimana terjadi suatu pertempuran yang amat sengit mendebarkan hati si pengemis Saneh termenung berpikir sebentar setelah itu mendadak tertawa terbahak-bahak dengan amat kerasnya Haaa, 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 di dalam peristiwa aku si pengemis tua sudah memahami beberapa bagian HMM bila mana aku tidak bisa membongkar urusan ini hingga jadi jelas Maka namaku sebagai Hang Jien Sem Ye U tidak akan terhitung EI bocah ujarnya lagi kepada Tantia Beng Kau hendak melakukan perjalanan seorang diri ataukah menyamar sebagai seorang pengemis cilik dan jalan bersama-sama diriku Tantia Beng Yang merasa dirinya pada saat ini lagi menderita luka dalam yang parah sehingga tenaga murninya buyar Ada baiknya menyamar dahulu sebagai seorang pengemis cilik sehingga banyak kerepotan dapat dihindari Karenanya dia lantas mengangguk sambil tertawa Lebih baik aku menyamar sebagai seorang pengemis cilik saja dan melakukan perjalanan bersama-sama dengan loociampu EI ada banyak urusan aku masih membutuhkan petunjuk dari kau orang tua Mendengar perkataan tersebut si pengemisannya itu lantas tertawa terbahak-bahak HAA, HAA, Bila mana membicarakan soal kepandayan silat ada kemungkinan aku si pengemis tua tidak bisa menandingi dirimu Bila mana membicarakan soal urusan yang ada di dalam dunia persilatan kau memang ada seharusnya banyak minta petunjuk dari aku si pengemis tua Loociampu EI buat apa banyak merendah jauh memang seharusnya tambah tua Tambah pedas godatan Kia Beng sambil tertawa tergelak pula Mendadak si pengemis aneh mengerutkan alisnya rapat-rapat Bagaimana kalau sebutan kepadaku sedikit diubah? Loociampu EI terus menerus sungguh tidak aneh Kedengarannya haruslah kau ketahui tahun ini aku si pengemis tua baru berusia 60 lewat 5 Si orang tua ini sungguh lucu sekali diambi yang Tan Kia Beng tertawa geli Dia melarang orang lain memanggil dirinya dengan sebutan Loociampu EI lalu kenapa ada menyebut dirinya sendiri dengan sebutan Pengemis tua sungguh manusianya aneh sikapnya pun aneh sekalipun begitu di tempat luarannya dia menjawab juga dengan serius Tua dan muda ada urutannya Peraturan tidak boleh dihilangkan apa itu tua muda ada urutannya Bila mana dibicarakan dari kedudukanmu sebagai teh lengkau Cuma kau seharusnya memanggil dirimu dengan sebutan Susyok Demikian saja bagusnya kau panggil aku dengan sebutan Tua ko sedang aku memanggil kau dengan sebutan Tan Loociampu EI dan lenyapkan seluruh adat yang membosankan Tan Kia Beng tahu adat si pengemis tua ini sangat aneh sekali Karena itu dia lantas mengangguk Siaute akan mengikuti terus petunjuk dari Tua ko ini sahutnya Demikianlah mereka berdua sambil bercakap-cakap dan tertawa melanjutkan perjalanannya ke depan Untuk sementara waktu segala urusan penting sudah terlupakan dari hati mereka Tiba-tiba, di tengah suara bentakan yang amat keras laksana menggeletarnya guntur Di siang hari bolong bagaikan kilat cepatnya sudah menubruk datang dua orang Tan Kia Beng yang sudah berulang kali mendapatkan serangan bokongan pada saat ini Perasaannya sudah jadi amat tajam Kakinya dengan cepat bergerak mengundurkan diri sejauh tujuh depa Terlihatlah bayangan tubuh berkelebat Si pengemisannya tahu-tahu sudah berhasil dicengek ram dadanya oleh orang tersebut Eeei, sehari semalam kau ribut terus buat urusan orang lain Kini urusan sudah terjadi di rumahmu sendiri Ayuh cepat pergi, bentaknya keras Dengan cepatan Kia Beng mempertajam pandangannya Kiranya orang yang baru datang itu bukan lain adalah si Huasyo berangasan Serta si Taosu dengkil Agaknya si pengemisannya itu sudah mengerti sekali atas keberangasan dari Huasyo tersebut Dia tetap tenang-tenang saja seperti tidak terjadi urusan apapun Ada urusan apa mengapa harus begitu ribut dan cemas? Tanyanya kalem Markas besar perkumpulan kepang diserbu orang Pangcu berada di dalam keadaan gawat Sekali ini si pengemisannya tidak dapat menguasai hatinya lagi Rambut yang pendek di atas kepalanya pada berdiri bagaikan kawat Dengan amat gelusarnya dia membentak keras Siapa yang begitu bernyali dengan cepatnya dia mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya Laksana segulung angin tajam cepat pengemis tersebut berlari ke arah depan Si Huasyo berangasan serta si Taosu dengkil menoleh dan melirik sekejap ke arah Tankiya Beng Lalu menjerit tertahan Kemudian bagaikan kilat cepatnya berlalu dari sana membuntuti diri si pengemis aneh Agaknya suara jeritan kaget tadi disebabkan oleh karena mereka belum pernah melihat adanya pengemis cilik Seperti itu hingga dalam hati menaruh rasa keheranan Bila mana di hari-hari biasa Tankiya Beng tentu akan ikut mengejar untuk melihat keramaian Di samping menggunakan kesempatan tersebut memberi bantuan kepada pihak Kaipang Tetapi kini keadaan tidak mengijankan tenaga murninya sudah memperoleh kerusakan hebat Apalagi luka dalamnya yang parah belum sembuh Bila mana tidak cepat-cepat mencari suatu tempat yang sunyi untuk bersema di mengobati lukanya Paling sedikit selama satu bulan tidak boleh bergebrak dengan orang lain Tetapi untuk mengobati luka tidak mungkin bisa dilakukan di dalam rumah penginapan di dalam kota Melainkan harus di sebuah kuil kuno yang sunyi dan jauh dari keramaian Karenanya pemuda tersebut kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke arah depan dengan langkah yang amat perlahan Beberapa hari kemudian di sebuah tebing mendadak Pemuda itu sudah menemukan sebuah kuil yang berdiri dengan angkernya di sana Dalam hati dia merasa amat girang dan cepat-cepat lari mendekat Siapa tahu setelah berada dekat dengan tempat itu dia menemukan kalau kuil tersebut tidak lain Hanyalah sebuah kuil bobrok Pintu kuil itu sudah rubuh sedang ruangan pun sudah ambruk Sebagian besar kini cuma tinggal beberapa buah ruangan di sisi kuil Serta bagian belakang dari kuil tersebut berada di dalam keadaan utuh Walaupun begitu beberapa buah patung arca yang ada di ruangan tengah masih berdiri dengan angkernya Dengan mengambil setangkai kayu tankia Beng mulai membersihkan sarang laba-laba yang mengotori tempat itu Dan dengan perlahan berjalan menuju ke ruangan bagian belakang Dia merasa walaupun tempat itu amat kotor dan tidak karuan Tetapi merupakan satu tempat yang baik untuk mengobati lukanya Hanya di dalam 2-3 hari ini kiranya tidak mungkin demikian Kebetulan ada orang yang mendatangi tempat tersebut Di bawah sebuah meja sembah yang di bagian belakang kuil pemuda itu lantas mencari satu tempat duduk setelah Membersihkan debu yang mengotori tempat tersebut itu Dia lalu mulai duduk bersila dan pusatkan pikirannya berlatih ilmu Sejak munculkan dirinya di dalam dunia kangau dan mengawasi berbagai pertempuran yang sengit Bukan saja pengetahuan maupun pengalamannya memperoleh kemajuan yang amat pesat Bahkan tenaga dalam yang ada di dalam tubuhnya semakin hari semakin bertambah dasyat